Hai berikut ini merupakan hasil pertandingan uji coba menjelang piala AFF U23 2023 hari ini beserta pembangun grup piala AFF U23 2023 serta jadwal piala AFF U23 2023 di pekan pertama Oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil uji coba menjelang piala AFF U23 2023 hari ini Rabu tanggal 16 Agustus 2023 timnas Laos berhasil menang dengan skor akhir 2-0 atas timnas Brunei Darussalam di laga selanjutnya timnas Bahrain berhasil menang dengan skor akhir 2-0 atas timnas Thailand Di laga lainnya timnas Kuwait berhasil menang dengan skor akhir 1-0 atas timnas Myanmar Dan di laga lainnya timnas Bahrain berhasil menang lewat adu penalti dengan skor akhir 5-3 atas timnas Vietnam Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini silakan tekan tombol like, subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya Berikut ini merupakan hasil drawing pembanggaan grup piala AFF U23 2023 Oke yang pertama terdapat 4 negara yang akan mengisi grup A Di antaranya adalah ada timnas Myanmar, ada timnas Thailand, ada timnas Brunei Darussalam, dan ada timnas Kamboja Selanjutnya untuk grup B terdapat 3 negara Di antaranya adalah ada timnas Indonesia, ada timnas Timuleste, dan ada timnas Malaysia Dan yang terakhir untuk grup C terdapat 3 negara Di antaranya adalah ada timnas Filipina, ada timnas Laos, dan ada timnas Vietnam Berikut ini merupakan jadok pertandingan pekan ke-1 piala AFF U23 2023 Pada hari Kamis 17 Agustus 2023 Akan ada pertandingan antara timnas Kamboja vs timnas Brunei Darussalam Yang akan digelar di Stadion Rayong Thailand pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat livedv.com Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas Thailand vs timnas Myanmar Yang akan digelar di Stadion Rayong Thailand pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat livedv.com Selanjutnya pada hari Jumat 18 Agustus 2023 Akan ada pertandingan antara timnas Filipina vs timnas Laos Yang akan digelar di Stadion Rayong Thailand pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat livedv.com Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas Indonesia vs timnas Malaysia Yang akan digelar di Stadion Rayong Thailand pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat livedv.tv dan vidv.com